Waktu aku kelas 4 SD, aku berlibur ke Jonggon, desa yang jauh dari Samarinda. Saat itu aku sedang bermain HP di ruang tamu. Lalu Iki berlari mengarah kepadaku dan bertanya, Kakak Ami mau main gak? Lalu ku tanya balik, main apa? Dia menjawab, main lumpur. Aku langsung bilang, oke. Kami berdua lari menuju hutan, di mana kita akan bermain lumpur. Lalu aku, Iki, dan temannya bersenang-senang bermain lumpur. Aku secara sengaja menyiram sebuah pohon dan berimajinasi bahwa pohon itu terbakar. Malam hari pun tiba. Kami sudah selesai mandi dan makan. Lalu kami bermain lari-larian. Tiba-tiba aku mendengar pintu samping rumah diketuk dengan keras. Aku berjalan mengarah pintu samping dan membuka pintu tersebut. Tiba-tiba aku melihat kakek berlari dari hutan menuju pintu samping. Kami bertiga kaget melihat kakek berlari dari hutan menuju pintu samping. Aku bertanya, mengapa kakek lari? Awalnya kakek sedang membakar daun dan kayu kering. Lalu kakek mencari daun kering lagi untuk dibakar. Saat kakek sampai di tempat di mana kakek membakar daun dan kayu tersebut, tiba-tiba api yang menyala telah padam. Lalu kakek ambil korek api dan menyalakan api tersebut. Dan tiba-tiba ada kuntil anak yang berada di depan batang pohon tersebut. Dan dia mengatakan, Aku menginginkan anak lelaki itu menjadi teman anakku. Kakek pun berlari menuju pintu samping. Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Punya cerita. Komen ceritamu di kolom komentar. Yang dipilih akan dilope komentarnya. Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!